Sampai jumpa di video selanjutnya Sungguh-sungguh menulis puisi Ingin menghasilkan puisi yang baik Dalam arti secara estetis Itu adalah puisi yang bagus Tetapi bukan hanya sekadar itu Tapi juga ada ciri khas kita di situ Ada merk kita di situ Ada brand kita di situ Orang bisa membaca Orang yang membaca yang jeli tentu saja Dan merasakan Tanpa melihat nama penulis puisinya Orang bisa tahu itu saja kita Maka tidak ada cara lain Kita memang harus membaca Puisi sebanyak-banyaknya Terutama puisi penyair lain yang menulis Dalam bahasa yang sama dengan bahasa kita Tapi bukan hanya sekadar membaca Untuk itu diperlukan Sebuah strategi pembacaan Membaca puisi dalam hal ini Dengan tujuan yang seperti tadi itu Haruslah diniatkan sebagai Jalan kita untuk membentang Peta pengucapan Masih-masih penyair Dengan ciri khasnya masing-masing Sering saya ucapkan Di tulisan saya atau di vlog saya juga Mereka membuat kapling masing-masing Ayril punya kapling pengucapannya Punya kapling penggarapan temanya Sapardi Pendera Tarji Subagio Bunda Muhammad Abrizal Malna Joko Pinurbo Kita yang datang belakangan Mau tidak mau Lebih dahulu harus melewati Kapling mereka itu Maka Tidak perlu cemas Kalau pada saat kita masih dalam perjalanan Melewati kapling-kapling mereka Puisi kita Terasa mirip Sapardi Terasa mirip Joko Pinurbo Mirip Siapapun Yang Sedang kita lintasi Sebagai Track perjalanan kita Menuju ke Kapling kita sendiri Kesadaran itu Itu yang penting Kita harus sadar bahwa Ranah pengucapan itu Sedemikian luasnya Tetapi memang kita harus berjalan Sedemikian jauh Sampai ke batas hutan Dimana disana Tidak ada yang meng-kapling Nah tebanglah seluas-luasnya kapling kita disana Artinya Galilah Kebaruan Bagi puisi kita di kapling yang belum ada Pemiliknya itu Dan Orang akan mengakui itu Kapling kita Orang akan mengakui itu ciri khas kita Jadi Selama Kita belum sampai Kesana Menurut saya yang terbaik yang kita lakukan adalah Kita menghibrit Menyatukan Memadukan Sebanyak mungkin gaya ucap Kita bisa ucap Satukan Gayanya Sapardi Dengan gayanya GM Gayanya Khairil Dengan gayanya Reindra Melelahkan Tapi itu mengasihkan Dan itulah inti dari kerja kreatif Kata orang tidak ada yang baru di Bawah matahari Tapi toh tanaman-tanaman baru Bisa disilang dari Dari tanaman-tanaman yang ada Yang saya bilang hibrida itu Pengucapan bisa dihibrid Sampai kita menemukan Puisi yang Orang tidak lagi melihat Ini pengaruh siapa Ini dicuri dari siapa Tetap akan terasa bahwa Saya misalnya Saya membaca Sapardi Terutama Saya membaca GM Dengan intensitas yang mungkin Lebih sedikit daripada Sapardi Saya juga membaca Khairil Dan tak berdaya Di hadapan sajak-sajaknya Tetapi mengambil Banyak contoh dari situ Kemudian saya juga Membaca Jokowi Durbo Dan Belajar bagaimana dia Melakukan sesuatu Terhadap Sajak-sajak Sapardi Yang Juga Menjadi semacam Landasan bagi Sajak-sajaknya Tidak ada yang instan Tidak Bisa Caspelang Dan tidak Cukup Diselesaikan dengan tips Penulisan Yang remeh Ini adalah pekerjaan Panjang Di pekerjaan Menguras energi Dan Jauh dari Hingar-bingar Tapi Sekali lagi balik ke niat awal Kalau memang kita Ingin Sungguh-sungguh Menulis puisi Menghasilkan puisi Yang Khas kita Menemukan gaya ucap Perpuisian kita Kita harus melakukan itu Baca puisi sebanyak-banyaknya Kemudian Petakan itu Kemudian Cari Dimana kapling kosong Yang masih bisa kita Garap Atau kita berjalan Sejauh-jauhnya Sampai ke wilayah Dimana Hutan Pengucapan Rimba Bahasa itu Bisa kita tebang Seluas-luasnya Sekuat kita Kemudian kita Kapling Wilayah Baru Yang kita buka Yang kita tebang Dan orang akan Mengakui Orang akan melihat Orang akan Memberi patok sendiri Bahwa itu adalah Wilayah Kapling Perpuisian kita Terima kasih Terima kasih Terima kasih